Jadi aku tidak hanya menyampaikan kepada teman-teman tentang agama saja, tapi kalau ada nilai-nilai kehidupan yang menurut aku bagus, aku akan sampaikan. Ya tiga ya teman-teman ya, pikiran ini dijaga nih, jangan terlalu banyak mikir cem profesor. Kemudian yang kedua hati dijaga, mulai jangan baperan sama orang, mulai untuk mengabaikan orang-orang yang tak baik, mulai untuk tidak memikirkan pandangan orang tentang kita, karena kita gak bertanggung jawab terhadap pandangan mereka tentang kita, nanti kalau kita meninggal, apa kata Allah, eh kenapa si Fulan menganggap kau begini? Tidak, tapi apa yang kita lakukan? Aku selalu maintenance itu ya, jangan fikirkan banyak hal, kemudian jangan rasakan banyak hal, kemudian yang ketiga jasad dijaga guys, bahwa ruh yang sehat terdapat dalam badan yang sehat, bayangkan kalau teman-teman gak sehat, bodo-bodo, boro-boro mau kepikiran sholat, boro-boro mau kepikiran tausia, iya kan, boro-boro mau kepikiran untuk mendengarkan ceramah, gak bisa, ya teman-teman ya, bahwa badan yang sehat ini penting. Aku concern ketiga ini guys, gak mau mikirin hal yang gak, bukan bagian aku, ya, bagian orang aku gak pikirkan, fokus ke tugasku, kemudian hati itu dijaga, jangan baperan, mulai bisa abaikan para-para haters, mulai bisa menahan marah, mulai belajar, terus jasad sehat. Kalau tiga ini aja, selesai udah. Teman-teman akan jadi orang dengan packaging yang sangat bagus, yang punya value nilai hidup yang sangat bagus. Aku rasa teman-teman yang sudah mampir lama di live-nya aku, kenal akulah. Dalam 24 jam kehidupan aku, aku rata-rata bersama teman-teman semua kan, aku live bersama teman-teman, palingan aku gak live itu saat aku ngajar dan nguji. Cara aku menanggapi, cara aku menghargai, cara aku berusaha membuat teman-teman tak tersakiti dengan kata-kata aku, itu teman-teman, walaupun aku gak sempurna, tapi teman-teman bisa mungkin mengambil hikmahnya dalam diam. Sama dengan aku juga banyak belajar dari teman-teman dalam diam. Aku banyak belajar dari teman-teman semua, kita berteman ya guys, kita bonding bahwa ikatan yang kuat, itu bukan ikatan persaudaraan atau persahabatan aku offline. Ikatan yang kuat adalah di mana orang itu saling mencintai karena Allah. Kalau dia saling mencintai karena Allah, maka apapun yang mereka saling menasehati, mereka menasehati dalam kesabaran, mereka menasehati dalam kebenaran, itulah teman yang sesungguhnya. Maka aku sering bilang kepada teman-teman yang udah lama mampir, yuk kita hargai teman-teman kita yang baru follow akun kita, mereka mungkin belum tahu banyak hal, kita siap Mbak Denny, Mbak Nurbaya, kita hargai mereka yang baru mampir, yuk sama-sama kita gabung di kanal ini. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya kita punya teman-teman baru, ini ikatan yang sangat kuat teman-teman ya, ikatan dalam doa, saling menghargai, kalau ada yang sakit ya kita doakan syafahullah, ada yang pergi umroh kita doakan mabrur, doakan kami-kami semua, nah insya Allah teman-teman ya, tapi aku kalau boleh berpesan, izin aku berpesan ya, teman-teman jaga betul fisiknya, karena teman-teman ini aku minta maaf ya, kalau aku yang sakit teman-teman ya, itu mungkin aku bisa dakwah melalui online, kemudian video-video aku di Youtube, dan di kanal teman-teman bisa nikmati, tidak terlalu banyak efeknya, tapi kalau teman-teman yang sakit coba, tanggung jawab teman-teman besar, anak berapa orang, suami yang mau diurusin berapa orang, enggak ya satu orang ya, sorry-sorry, salah konsep, pengen serius tapi enggak jadi, gitu ya, coba teman-teman tanggung jawab lebih besar, tanggung jawab banyak besar, so pikirkan, jaga kesehatan bukan untuk kita, tapi untuk orang-orang yang kita tanggung jawabin, iya kan, nah itu ya, sedikit banyak, udah mendengar saja ya, saling menghargai, Masya Allah ya, gitu ya teman-teman ya, kita saling menghargai, ya, makanya kalau boleh aku berpesan teman-teman ya, minumlah air putih itu, 2 liter aja, sebenarnya air putih tergantung berat badan, ya, kalau aku, air putih aku itu, sebenarnya cuma 2 liter, karena, karena ini, berat badanku enggak terlalu besar, ya, enggak terlalu tinggi ya, berat badan kali 100 perbagi 100 itu ketemulah 2 liter, nah teman-teman berapa, cobalah bangun pagi itu minum gitu ya, minum air putih, ya, itu moodnya akan oke, sesuai dengan kebutuhan teman-teman, lebih banyak lebih bagus, ustazah banyak kali aku mondar mandir kamar mandi, kalau aku pipis cemana, 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 lebih baik mondar mandir kamar mandi, kita detoksifikasi, yang di dalam, badan kita ini lemak-lemak itu turun, gitu ya, daripada mondar mandir rumah sakit, na'udzubillah, na'udzubillah, oke, gitu ya teman-teman ya, nah, seperti itulah, kita punya banyak tanggung jawab, ya punya, punya, mungkin ya, di antara kita banyak yang punya anak, ya punya suami, yang mungkin kita perempuan ya, tapi kita menjadi tulang punggungan, punggung keluarga, di keluarga besar, Wallahu'alam bisawab, Wallahu'alam bisawab, ya, Wallahu'alam bisawab, hanya kita yang ngerti takdir kita, so, jangan diabaikan kesehatan teman-teman, aku sangat menghargai kesehatan, makan aku jaga, tapi sakit juga kan, nah teman-teman udah, udah, udah ini ya, ke aku ya, udah apa namanya, udah tau lah gimana aku sakit, dan seterusnya, kalau 75 kilo, itu mesti 4 liter teman-teman ya, 4 liter, oke, nah itu, ya, makanya ketika aku tanya buka live, apa aku bilang, teman-teman sehat, sehat semua, kelihatannya itu pertanyaan klasik, teman-teman, tapi itu pertanyaan yang penting, saat teman-teman sakit, nanti teman-teman akan teringat, patutlah ya usah jah, nilalanya sehat terus, ternyata sehat itu penting ya, 65-33 liter, gitu ya teman-teman ya, akan tau nanti gimana, apanya ya, gimana, gimana aku nyinyir-nyinyirnya lah, sama teman-teman semua, pikiran juga jangan terlalu banyak, baru disindir-sindir orang udah sakit ya, baru digosipin udah perih, udah usah teman-teman ya, fokus dengan tanggung jawab kita, fokus dengan lingkungan terbaik kita, fokus dengan orang-orang yang support kita, ya, tidak usah menceritakan diri kita kepada para pendengki, karena mereka akan membenci itu, dan kita akan susah, jangan ceritakan tujuan hidup teman-teman kepada para haters itu, karena kenapa, karena mereka akan selalu menjatuhkan, pembenci tidak akan pernah percaya, walaupun teman-teman melakukan kejujuran yang dahsyat, dan para pecinta tidak akan perlu pengakuan, karena apapun kondisi teman-teman, mereka tetap akan menemani, oke, dan biasanya orang-orang yang mencintai itu, tidak banyak orangnya sedikit, pegang mereka, cari abu bakarmu, yang kemudian disitulah teman-teman boleh bercerita ke dia, oke, oke, teman-teman ya, oke, paham ya, oke ya, Mbak Asti, Mbak Deni, Mbak Una, Mbak Indah, iya, halo, Mbak Meri, eh Mbak Meri, Bu Meri, iya, makasih udah nyenyirin, usah aja untuk kebaikan, ya jangan lagi, kalau minum air putih nanti pahit, jangan ya, kalau minum air putih, bayangkan aku jadi nanti manisnya, tunggu dulu guys, pengen serius, tapi kok gak bisa-bisa ya, tunggu-tunggu, setahun Allah, setahun Allah, oke, pokoknya minum air putih banyak-banyak ya teman-teman ya, air putih tapi diukur, diukur air putih itu guys, diukur ya, oke, ya tunggu dulu, ini pengen serius nih, slow lah gitu, ya, oke, oke ya, ya, oke, ya oke, ya Allah kaya ini, oke, kayak gitu ya, harus dibiasakan ya, aku awalnya juga pahit ya teman-teman ya, untuk minum, karena lebih baik mencegah daripada mengobati ya kan guys, pikiran dijaga, jangan sikit-sikit mikir, dikit-dikit, pusing, suka bilang pusing, aku pusing, coba ya teman-teman ya, banyak teman-teman ku nelfon aku, aku lagi pusing, stress aku nelfon, eh, ketika teman-teman bilang pusing, stress, itu ada teori neuro-linguistic program, adalah teori neuro-linguistic program, neuro itu saraf, linguistik itu kata-kata, program itu adalah kata-kata, siap mbak bunda Yuvana ya, dah, apa yang teman-teman ucapkan, itu akan masuk ke dalam saraf, dan menjelma menjadi program, jadi kalau teman-teman bilang gini ya, aduh pusing aku nih, stress aku nih, itu akan pusing, 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 makin pusing, coba teman-teman ya, yang udah lama kenal aku, teman-teman tau ya, pernah kan liat aku sakit batuk ya, waktu aku batuk-batuk, minum usah aja, kasihan usah aja, aku bilang apa, I'm ok, teman-teman doain aja, I'm ok, it's ok, it's ok, it's ok, itu caraku, supaya aku ok, tapi kalau aku bilang, batuk dipusing aku guys, batuk terus aku, aduh batuk nih, akrab kali sama aku, aduh gimana lah ya, batuk terus aku nih, nah itu gak bisa guys, teman-teman juga udah sering, pernah aku flu, ustazah minum air, ustazah ini, ustazah ini, aku bilang apa, em ok, aman guys, aman, gitu kan, nah itu adalah teori, neuro-linguistic program, yang aku amalkan dalam kehidupanku, bahwa, kita tuh harus ucapkan yang baik-baik, ya tak boleh ucap yang tak baik, kalau aku sakit, pernah masuk rumah sakit, waktu itu sakit DBD, aku tidak masuk ke dalam, aku tidak masuk kelas, kemudian ada, ada yang bilang kayak gini, Bu Nella, gak masuk, oh iya nak, ibu gak masuk nak, ibu cuma butuh isyarat ya, aku gak bilang aku sakit, padahal aku udah pakai impus ya guys, tapi baru sekali dua kali, aku masuk rumah sakit, selanjutnya is ok, biasalah waktu zaman berjuang, waktu muda-muda dulu, ngerjain disertasi, kerja disitu juga, dakwah disitu juga, waktu itu dulu aku ngisi training-training, waktu aku masih muda, kemudian, akhirnya aku drop, ya teman-teman ya, so teman-teman sehat terus ya, keep positive vibes ya, keep positive vibes ya, jangan dikit-dikit pusing aku, dikit-dikit matilah situ, pusing kepala aku, stress aku, jangan ya, kita harus positif teman-teman, itu akan masuk, 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 dan jadi kenyataan, oh saja kok ngomong gitu, ya iyalah, kan ada dalil, saya berada dalam perasaan ke hamba saya, oke, oke ya, nah jangan lagi ngomong pusing aku, galau aku, jangan ya, ya 3 liter mbak bunda, minum air itu, jangan pas sesuai dengan kebutuhan, dia harus di atas kebutuhan, biar bisa detoksifikasi, ya jantung semuanya, ya dia selalu detoksifikasi, pernah gak teman-teman bilang, denger aku ngomong, coba teman-teman yang nilai sendirilah, aku pernah gak ngomong, aduh guys, aku lagi sibuk, gak pernah kan, aku gak pernah ngomong, aku sibuk guys, seumur hidup, keluarga ku tidak akan pernah mendengarkan kata-kata, aku sibuk, eh maaf ya aku lagi sibuk, tidak akan pernah, sesulit apapun, orang mengundang aku untuk ceramah, ya disini mungkin ada jamaah aku di Pekanbaru, yang mengundang itu udah gak muat jadwal aku guys, aku selalu bilang apa, aduh bu nanti lain kali, kalau gak bentrok saya bantu ya, gak pernah aduh bu lagi sibuk banget, karena gini guys, sibuk, itu adalah kalimat yang negatif, ketika kita bilang sibuk, 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 identifikasinya adalah capek, maka ketika kita sibuk, kita akan merasa capek, paham nih teman-teman, pernah gak denger aku ngomong sibuk, gak pernah, padahal mungkin secara objektif, kenyataannya aku sibuk, tapi pernah gak aku bilang, aku sibuk gak, aku penelitian, aku bilang apa ke teman-teman, teman-teman doain ya, semoga aku bisa clearkan penelitian aku ini, sehingga aku bisa menemani teman-teman lebih banyak, doain kerjaan aku selesai, karena aku bukan cuma dakwah kerjanya, banyak hal yang aku kerjain, sekarang ada beberapa banyak hal, doainnya semua tercapai, gak ada aku bilang, aku pusing nih guys, aku gak bisa live, aku lagi stress nih banyak kali kerjaan aku, tidak pernah teman-teman, dan yang offline pun tahu, jemaah-jemaah yang kenal sama aku tahu, tidak pernah aku bilang, aduh bu aku lagi sibuk, gak, guys aku mau sampaikan, sibuk belum beranti produktif, dan produktif tidak harus sibuk, kita itu mesti produktif, dan tidak harus sibuk, bekerjalah cerdas, bukan bekerja keras, kalau bekerja keras, akan mendatangkan kebaikan, wah banyak orang yang 24 jam gak tidur, tapi takdirnya begitu-begitu aja, tapi kalau produktif, kita melakukan sesuatu itu produktif, coba teman-teman ya, aku cerita aja deh, semoga keceritaan aku ini, bisa memberikan inspirasi buat teman-teman, demi Allah, hanya untuk sekedar berbagi saja, demi Allah ya, misalnya aku lagi nunggu, lagi nunggu di airpot, nah misalnya gitu ya, aku lagi, aku jarang ya, bercerita tentang diri sendiri, tapi kayak mana ya, perlu gak ya, misalnya nih contoh ya, insya Allah ya, semoga-semoga bermanfaat lah ya, aku tidak terlalu suka sih, menceritakan tentang diri, tapi semoga ada inspirasi lah ya, misalnya nih guys, aku lagi nunggu orang di airpot ya, kok nunggu orang, lagi pergi ke suatu daerah, lalu aku di airpot, coba teman-teman bayangkan, sebentar ya, ambil nafas, bayangkan, tahan selamanya, oh salah, salah ya, tahan buang ya, coba ya, nah ini aku katakan, sedang di airpot, kayak gitu ya, sedang di airpot, ini kenyataan diriku nih guys, ini kenyataan diriku nih, yang terjadi gitu ya guys ya, misalnya aku lagi di airpot nih ya, di airpot itu kan, di lounge itu kan, rame orang, nah ini ya, rame orang, semua orang di airpot, megang handphone, termasuk aku, megang handphone, tapi aku megang handphone, untuk bekerja, untuk produksi video, ya untuk membalas komentar, untuk membuka email, sama-sama buka handphone guys, tapi orang samping aku juga, buka handphone juga, tapi yang dibukanya gak jelas, yang dibukanya, adalah kejadian-kejadian viral, gosip-gosip viral, beda gak kualitasnya, beda guys, ini beda banget guys, misalnya nih, aku pergi, katakanlah pergi, kemana gitu ya, semua kan megang handphone, tapi beda, beda guys, nah sama dengan teman-teman nih, semua kita itu megang handphone, tapi siapa yang didengar di handphone, siapa yang di follow di handphone, quality pasti beda guys, nah pasti beda, teman-teman dengarkan ceramah, dengan orang, majemuk syarif, sampul merah sama hijau, sama ya, ini sambil jualan pula aku ya, keranjang kuning belum muncul, nanti ya, karena kalau udah majemuk, yang ditanya tuh, aku langsung, takut teman-teman salah check out, lanjut-lanjut-lanjut ya, nah jadi, sama beda guys, ya, semua, misalnya lagi kumpul keluarga, ya, tunggu dulu jawab si majemuk dulu guys, ya, misalnya lagi kumpul keluarga, semua keluarga megang handphone, aku juga megang handphone, beda, sekarang di rumah teman-teman lah, di rumah teman-teman, atau teman-teman ada punya teman-teman, kayak gitu ya, maaf ya kok kalian ya, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, manggil kalian itu tidak boleh guys, kata makku, jangan panggil kalian itu kasar, apalagi usia jauh di atas, bukan ya, bukan kalian maksudnya, misalnya teman-teman, ya, misalnya teman-teman, cincailah guys, cincailah mbak Virgo, misalnya teman-teman lagi duduk dengan keluarga, ya, pada pegang handphone kan, coba lihat, ada yang main game, ada yang dengerin, ustazah nelaluki kece badai melampau, ada yang dengerin, gosip-gosip viral, kualiti beda gak? Beda, kenapa? yang masuk di kepala beda, kalau masuk di kepala beda, maka hati beda, kalau hati beda, maka sikap akan beda, coba teman-teman rutin aja, hello, thank you, bajik, coba teman-teman rutin aja, lihat Viti aku, aku udah buat video, oh iya, kita udah 1 juta followers guys, Masya Allah, Tabarakallah, belum 1 tahun, sudah 1 juta followers, memang ini adalah, bukan karena aku ya teman-teman ya, ini adalah Qadarullah, atas izin Allah, dan atas teman-teman semua, aku selalu bilang sama teman-teman semua, apa, aku bilang sama teman-teman semua, ini bukan akun aku, ini akun kita bersama, ya, buku sholat masih ada gak? iya nanti ya pak ya, akun kita bersama teman-teman ya, akun kita bersama, makanya tugas aku, yang aku mampu cuman produksi guys, yang aku mampu cuman buat video guys, maka tugas teman-teman adalah, like, komen, share, simpan, ajak semuanya, orang follow akun aku, ajak semua tetangga, tertinggi, mantan, jin semuanya, ajak follow guys, supaya dia, naik ya teman-teman ya, nah, ini prestasi, bukan prestasi aku, ya, prestasi, prestasi teman-teman semua juga, karena kita, belajar bersama, di kanal ini, ayo fokus, ya, gak mau aku, ngapain fokus-fokus kali guys, santai aja lah, bubar yuk, gitu guys, jadi ini bukan, bukan akun aku, ini akun kita bersama, teman-teman bayangkan, ketika teman-teman tetap layar, ya, kemudian ketika teman-teman follow, ketika teman-teman share di grup, di wawa, semuanya, berapa pahala teman-teman coba, berapa pahala teman-teman semua, bahwa ketika teman-teman share, itu berapa pahalanya, jadi ini bukan akun aku demi Allah, aku bukan, buat akun ini bukan untuk diri aku, tapi untuk umat, nah teman-teman juga, lakukan itu untuk umat, oke, thank you, banget teman-teman, udah 1 juta followers, dan video aku tuh, udah ribuan, ribuan guys, ya, di channel YouTube, aku juga udah ribuan, nikmati itu, ya, oke, tap-tap layarnya guys, tap-tap layarnya, klik foto yang ada di atas, yang kecebe, melampau, klik ikuti, klik tombol loncengnya, agar teman-teman dapat video terbaru dari aku, ya, ini prestasi teman-teman semua, teman-teman keren banget, teman-teman hebat banget, ini akun kita bersama, ya guys, nah, tadi aku sampaikan, coba ada yang, coba teman-teman bayangkan ya, coba ada delil, hal yastawin ladhina ya'lamu, nama la ta'lamun, ya, mungkinkah sama, orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu, yang masuk ke sini, kalau beda, beda kualitasnya guys, teman-teman, video aku tuh udah ribuan, kemarin aku buat sampai sehari, 7 video, bayangkan itu, 7 video, aku booster terus, apalah pertanyaan teman-teman, aku jawab aja semuanya, tidak pernah libur satu hari kun, mungkin setahun ini, aku buat video libur tuh, upload video di tiktok, cuma 4 hari aku libur guys, setahun, eh belum setahun ya, pura-puranya udah aja lagi, selama pula setahunnya lagi, kadang-kadang video, aku rajin puasa, Masya Allah, beda kan kayak gini, bayangkan ya, kalau teman-teman, melihat video aku, 5 aja sehari, berarti kan videonya 2 menit, guys, aku sekarang buat video itu 2 menit, karena algoritma sekarang, itu ke video 2 menit, ke video di bawah 1 menit, tidak direkomendasikan, nah, video Jin bagus ya, udah kenalkan sama Jin Mbak Denny, udah lah, jemputlah dia pulang, jangan biarkan si Jin itu, main lama-lama, kalau udah kenal sama si Jin itu, bawa pulang, ya, Jin, tengok video aku tentang Jin guys, nanti ajak dia pulang, jangan main lama-lama, lama-lama, maghrib-maghrib belum pulang, nah, ini teman-teman ya, coba teman-teman, itu ada 2 video, teman-teman, lihat aja 2 video sehari, halo Mbak Eli, Mbak S, kalau 2 video, eh buat 2 video, 5 lah, 5 video kali 2 menit, kan cuma 10 menit, nengok muka aku, nah, 10 menit aja guys, itu kali 30 hari, itu 150 video, sabar belum pulang Mbak Ifa, begadang dia, ya kan, 50 video, 150 video, halo Mbak Nye, bayangkan, beda gak, orang yang melihat, kanal Islam, tidak ada video Islam di kepalanya, dengan ada, kalau 5 video sehari, itu sebulan berarti 150 video, beda gak tuh, beda, beda besti, beda-beda-beda-beda, beda, yang lihat nanti akan rajin puasa sunnah, yang lihat nanti akan nutup aurat, walaupun tetap aja, kalau buang sampah, pakai dasar bolong, yang lihat nanti akan bisa menahan marah, hal yastawin ladhina ya'lamu, namala ta'lamun, tak mungkin sama, tak mungkin sama, orang berilmu, dengan orang tak berilmu, wah, oke, Masya Allah ya, thank you teman-teman ya, thank you, aku berusaha untuk lebih baik ke depan, lebih konsisten, lebih bijaksana lagi, menghadapi banyak hal, dan lebih, banyak menghadapi orang lain, aku akan selalu belajar, dari teman-teman semuanya, tentang apapun itu ya, nah insya Allah, teman-teman, udah sekarang kenal sama jin, eh jin pula, tapi minta kemarin, jin, aku kasih tau jin, apa lagi, teman-teman minta fiti apa, aku kasih semuanya, apa kurangnya aku guys, everything is for you guys, ya teman-teman minta apa lagi, aku kasih semua, ya kan, ya sama-sama, Alhamdulillah teman-teman, selamat buat teman-teman semua, yang udah berhasil, mentap-tap layar, yang sudah share-share tautan, yang sudah komen-komen, selamat, ya, 1 juta, 1 juta followers, bukan prestasi aku, tapi prestasi teman-teman semua, selamat buat teman-teman semua, yang sudah lama menemani aku, dan yang baru mampir di kanal ini, semoga teman-teman lebih sukses lagi, kayak gitu ya, ya kayak gitu lah guys, karena tugas aku kan cuman buat Viti, Viti riba, oke, siap komandan, Viti riba, insyaallah, aku tampilkan segera, oke, beda pokoknya, neti, ustazah, karena sering lihat Viti, Masya Allah, ya, oke ya, amin ya, beres rumahnya sambil semangat 45, sampai dengerin ustazah, oke, beres rumah semangat 45, gimana bentuknya itu, ya, oke, siap ya, oke, sekali-kali warisan, warisan itu ada, di Viti aku udah ada, kalau gak, oh gak ya di channel ya, udah ada guys, cuman secara umum ya, perbedaan, hibah, wasiat, dan warisan, oke, teman-teman tap-tap layarnya, yang baru mampir, salam kenal dari aku, klik foto yang ada di atas, klik ikuti, klik tombol loncengnya, agar teman-teman dapat video terbaru dari aku, ya, tentang siriba, nanti aku buat ya, ya kan baru tadi malam tugasnya guys, kasih lah aku tugas, kasih lah aku, waktu bu guru, yang minta riba kan baru tadi malam, kasih lah aku waktu Tuan Guru, untuk buat videonya ya, Tuan Guru ya, oke, sabar ya bu guru, tunggu lah, cincail lah bu guru, video udah ada, video udah ada, ya, oke, video udah ada, tunggu lah dulu bu guru, ya baru tadi malam di request, slow napa, gitu kali lah, bu guru ini, ya, oke, oke, ya, oke, Viti Nafkah, yuk, yuk, kita buat Viti Nafkah yuk, kirim ke orang-orang itu ya guys, Viti Riba, Viti Nafkah, talak udah ada, talak udah banyak banget, nanti cari di playlist aku, tentang talak satu ada masa idahnya, talak dua ada masa idahnya, talak tiga ada masa idahnya, Viti Umrah, eh Viti Umrah udah ada, ntar ya, ini aku denda nih, aku udah buat, tapi gak dilihat ya, lihat ya teman-teman ya, pandai-pandai sama aku ya, aku suruh angkat kaki sebelah, La Ilaha Ilallah, tuh, nih, ini Viti, 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 ini kan playlist nih guys, ini playlist nih, ini Umrah, udah, talak, tuh udah, ini talak semua isinya guys, talak satu, talak dua, talak semua, talak-talak, iya, iya aku waktu masih muda dulu ya, aku dulu serius banget ya, wuyo-uyo-uyo, La Ilaha Ilallah, La Ilaha Ilallah, ini waktu masih lugu guys, Viti Infa, zakat, zakat udah ada, zakat banyak banget tuh, tuh nih, zakat dan sedekah, nih, zakat dan sedekah nih, udah ada nih, zakat ya, tentang wudu, wudu perempuan di tempat umum, tentang umroh, udah ada, gitu ya, dulu, kan ada folder aku buat nih guys, cuku-cuku-cuku-cuku-cuku-cuku-cuku-cuku-cuk, sebenarnya Viti Nafkah udah ada, Viti Nikah Janda ada di Bab Ida, nikah aja lah, tapi jangan sekarang cerai minggu depan nikah, ya, kasihan nanti Mbak Tini gak kebagian, ya, oh, oh iya, Viti Bayi, Viti Bayi, Viti Bayi, Bayi keguguran, ya, Viti Sholat udah banyak, kok aku jadi, mendapatkan banyak-banyak tugas, kok kayak gini sih, kok gitu kali ya, kok gak imbang gitu ya, ring tinjunya, oke, kok jadi aku diserang dengan banyak Viti, kok jadi kayak gini nih, alurnya nih, salah konsep ini, kok aku pula indigasi tugas, ah, Viti Berkabe, duh, salah konsep ini, aku baca bismillah gak tadi aku pertama kali live ya guys, hmm, kok jadi aku ngejar-ngerja, ngerjain tugas terus, iya juga ya, harusnya kan teman-teman dapat tugas, iya kan, kok salah konsep ini, salah masuk ini sudah ini, salah, 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 KB steril, ya boleh, oke, ini siapa yang hostnya, siapa yang netizennya, please lah, oke, siapa Mbak Nen, Nen apa, Mbak Nen nih, Viti menyambung sholat saftar putus, menyambung saftar putus ini, aku mau buat dari dulu, tapi aku bingung cara menjelasinnya, mungkin aku nanti pakai kore guys, pakai kore, kalau imamnya di sini, ini gimana, kayak gitu, tapi itu ada di ET loh, di channel aku ya, haruskah aku pakai korek api gitu ya, ini ada pena, ini kalau putus, ini pindah ke sini, ini kalau putus, ini pindah ke sini, ini kalau putus gagal move on, ini kalau putus, cari yang lain gitu ya, kalau saftarnya terputus, cari orang lain yang lebih bertanggung jawab, nah itu rencananya pakai korek-korek api gitu guys, kayak gitu, Viti menyambung saftar, dia membuat Viti ini guys, harus teman-teman itu, paham, makanya harus aku buat, sangat sederhana ya, harus sangat sederhana, kalau enggak nanti, enggak paham, ngapain ya kan, sampai paham, oke, Mbak Soehartini, ya, oke, oh iya, saft ya, saft, iyalah, udahlah, udahlah tugasku udah banyak, cincelah, udahlah ya Bu Guru, oke, sedekah subuh itu dari jam berapa, sampai jam berapa, sedekah subuh itu, dari jam, dari subuh, sampai habis azan subuh, eh, sampai habis waktu subuh, ya, oke, penuh perjuangan, penuh Viti-Viti nya, Masya Allah ya, nah ya, oke, kalau madhi, ya keputihan, keputihan, udah ada belum lupa aku ya, oke, siap-siap Mbak Titi, ya, Titi mau nikah, sama calon istri Hafizah, perlu aku buka, halo, yang Hafizah, klik komen di bawah, kejar nih orang, nah gitu ya, Quran Wakaf udah sampai, ya sama-sama ya, Allahumma layin liqalbi, nah ini doa, doa, halo Mbak Bes, eh, ini doa untuk, dilunakkan hati, tetangga aku selalu bilang, sampai paham, iya, aku sekarang kalau makan, makan di luar, sampai paham kan ya, Viti menghilangkan was-was, boleh, itu udah ada sebenarnya, tapi gak apa-apa, aku ulang lagi ya, Assalamualaikum, tanya, kalau sholat Mbak Diyah Isha, waktunya sampai jam berapa, oke, teman-teman, untuk Mbak Diyah, apa, untuk Mbak Diyah itu, yang penting setelah habis sholat, selagi masih ada, selagi masih ada waktu sholat, misalnya nih teman-teman, sholat jam 10 malam, setelah itu masih bisa Baniah, doa cepat dapat jodoh, Robbi, la tadarni fardan, wa antakhiru luarisin, coba teman-teman, lihat ya, Viti aborsi, buat apa Viti aborsi, udah jelas gak boleh, oke, kecuali ada mudorot, dan dorurot, eh, perlu juga ya, ya, aku pernah nulis jurnal, judulnya aborsi, dalam perspektif Islam, ya, ini doa ya, dia aborsi ada yang dibolehkan, ya, tapi dengan syarat dan ketentuan, tuya Robbi, la tadarni fardan, halo, iya Mbak Muji, itu doa minta jodoh, ya, orang pelit, kikir, Viti orang pelit, ini curhat, atau minta buat Viti nih, kayaknya curhat ini, bukan buat Viti nih, oke, Zah, nah, minta link untuk nasihat anak yang di pesantren, eh, ada, ada video aku, tentang buat adek-adekku di pesantren, udah dilihat jutaan orang, teman-teman coba lihat Viti nya, kirim ke anaknya, kirim ke anaknya, aku itu video terpanjang aku sampai 8 menit, buat adek-adek yang di pesantren, kan, ini pesan dari aku Nela Luki, gitu, ini kayaknya aku di video itu dewasa kali guys, ya, oke, ya, oh minta lagi, ya boleh lah, minta lagi, banyak kali pun mintanya, ya, nambal gigi gak apa-apa, gigi palsu gak apa-apa, tapi gigi palsu itu yang permanen lah, jangan buka pasang, nanti kayak kemarin, ilang, jatuh ke kolam renang giginya, oke, ya, oke ya, doa cepat dapat keturunan, udah ada, ya, ya Allah, jangan engkau biarkan aku sendirian, engkau lah sebaik-baiknya pewaris, ya, oke, wali-wali santri request, oh, ada, udah ada video aku, tentang anak pesantren guys, itu udah dilihat jutaan orang, oke, ya mbak Yul, siap, tips hidup bahagia juga udah ada, Viti berteman yang baik, tentang hijrah juga udah ada, ini, ini ngapain nih, ini teman-teman pada ngapain, ngasih tugas ke aku, oke ya, oke, ini doa agar ditenangkan hati ya, ya, oke, mbak Indra, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya, oke, anak di abdosi ke teman, boleh, gak ada masalah, buat Viti poligami, aku takut terlalu terkenal nanti, buat Viti poligami itu guys, iya kan, nanti lah, doa minta jodoh udah ada, ya, oke, teman-teman saya semua disana ya, yang baru mampir, tap-tap layarnya, klik foto aku yang ada di atas, klik ikuti, klik tombol loncengnya, agar teman-teman dapat video terbaru dari aku ya, keputihan tidak, jadi gini, kalau teman-teman keputihan, ya, kalau teman-teman keputihan, yang lagi masa-masa keputihan, kalau keputihan itu kan ada masa-masanya, ya kan, ada masanya, itu teman-teman harus istinja, teman-teman harus cebo, ya, setelah teman-teman cebo, baru sholat, waktu sholat jangan dipikirkan lagi, ya, oke mbak Kasti, waktu sholat jangan dipikirkan lagi, ya, dipikirkan juga gitu ya, oh ini keluar, gak keluar, jangan, sholat aja, ya, Viti orang toksik, boleh, ya Allah, baca apa lah aku hari ini ya, kok aku diserang dengan judul-judul Viti ya, ini bukan KNA nih guys, ini menerima tugas, aku baca bismillah gak tadi ya, kayaknya aku udah baca bismillah sih guys, kok jadi kayak gini gak, tanya jawab ini guys, ini menerima tugas ini, salah nih konsep ini, kayaknya aku tadi baca bismillah lah, ya, usahnya gak mandi sih, mandi aku, kemarin, oh enggak ya, pagi aku mandi, oke, salah ini, konsepnya, kayaknya aku sudah, sudah baca tadi, usah baca bismillah kan, tadi aku yang pertama kali masuk, udah tau kan aku baca bismillah kan, udah mandi aku kemarin, selulah, ya, zikir dalam hati, boleh gak, boleh, boleh mbak Arhama, nanti aku buat ya, ingatlah Allah saat tegak, duduk dan berbaris, tentang ta'aruf udah ada, tentang ta'aruf udah ada, bacanya, ta'aruf, ta'aruf, piti tentang ta'aruf mantap guys, cuma teman-teman liatlah, yang mau ta'aruf itu, oh iya ta'aruf tadi belum ya, oke, ini udah gak tanya jawab nih guys, udah mau jam 9 ini, ini menerima tugas ini, oke, tentang ta'aruf udah ada, haji dengan uang pinjaman jangan, karena haji itu harus istihto'ah, ya teman-teman ya, haji itu harus istihto'ah, harus mampu dulu, jadi kalau teman-teman gak mampu, gak wajib haji, ya jangan difikirkan, ya, haji jangan difikirkan, ya banyak yang galau ya, tanah abang buka asah, kuncinya lagi dipegang, sama orang lain, nah jadi teman-teman, 4 juta belum wajib zakat, 4 juta belum wajib zakat, ya, nih, tengok Viti Ustazja, udah banyak teman-teman, ya, amin, amin, yang baru mampir, boleh tap-tap,